Intro Nuansa dari suatu tempat nongkrong biasanya menjadi salah satu pertimbangan para warga ibu kota sebelum menentukan tempat untuk berkumpul bersama teman-teman. Apalagi tempat dengan memiliki suasana seperti di luar Jakarta menjadi pilihan yang paling banyak dikunjungi. Jika Sobat Rasa Jakarta adalah salah satu orang yang senang hangout di kafe bersama teman-teman atau kerabat, tempat ini bakal cocok banget nih. Sudut cerita, kafe rooftop yang berlokasi di kawasan Pantai Indah Kapuk ini memiliki area indoor dan outdoor dengan desain minimalis dan klasik yang pastinya instagramable. Bermula dari sang pemilik merupakan desain interior dan menyukai kopi khas dari Indonesia, maka dibuatlah kafe dengan konsep unik menggunakan ejaan bahasa Indonesia kuno. Jadi untuk nama sudut ceritanya sendiri, mereka pakai nama-nama jadul karena dulu dia mau khas banget Indonesia. Jadi mau karena kita pakai kopi Indonesia, kopi buatan Indonesia, jadi nama apa sih yang cocok untuk menggambarkan ini gitu. Jadi ya waktu itu juga kita dari Sentrapak, di depannya Neo Soho, di sudut gitu. Jadi terbentuklah gitu nama sudut cerita. Karena mau tempat kopi shop ini kita untuk bisa ngobrol, bisa tempat cozy, nyaman gitu. Jadi dibentuklah nama sudut cerita. Tak hanya menciptakan tempat yang nyaman untuk bercerita, kafe ini juga menghadirkan nuansa yang berbeda dari kopi shop lain. Interiornya kita juga bikin yang klasik sebenarnya. Cuman kalau udah banyak orang bilangnya ini khas Santorini ya gitu ya, mirip-mirip Santorini. Tapi sebenarnya kita itu sebenarnya modelnya klasik. Jadi kebetulan, saya seperti yang bilang, onernya itu adalah desain interior, kontraktor. Jadi dia lah yang mendesain, dia punya ide. Selain dengan konsepnya mengusung tema Santorini, keunikan yang ada pada sudut cerita juga terdapat pada penempatannya di rooftop lantai 5. Daya tari kafe rooftop dapat memberikan pengalaman berkesan pada pengunjung. Sebab saat penyantap hidangan yang disuguhkan, Sobat Rasa Jakarta sekaligus dapat menikmati pemandangan sekitar dari atas ketinggian. Apalagi jika saat cuaca cerah di sore hari, Sobat Rasa Jakarta bisa santai maupun berfoto dengan menikmati pemandangan menjelang senja. Memiliki tempat yang menyuguhkan pemandangan cantik dan juga nyaman, Dan akan lebih menarik lagi jika menu yang ditawarkan menggugah selera ya. Karena kita klasik, karena kita mengusung tema Indonesia, kita jadi ambil menunya itu kayak nasi goreng kampung, nasi goreng Bali, gitu. Kita juga ada westernnya, kayak spaghetti, truffle bacon, panseer, dan beef steak. Terus kita ada spaghetti sudut cerita, nah itu khasnya sudut cerita. Selain makanan yang khas, ada juga minuman yang cocok untuk bersantai di rooftop sudut cerita. Seperti menu signature-nya, yaitu kopi mantep jiwa yang menggunakan biji kopi lokal pilihan. Varian minuman tanpa kopi juga tak kalah menarik perhatian. Sobat Rasa Jakarta bisa mencoba Merry Oh Merry ataupun This Is Summer Time. Pilihan minuman ini sangat cocok saat cuaca yang terik loh. Menjadi tempat berkumpul dan nyantai sore bersama teman maupun keluarga, kafe juga bisa menjadi tempat bertukar cerita-cerita menarik. Hal itu juga yang menjadi slogan dari kafe sudut cerita ini. Karena di setiap sudut kalian bisa bercerita. Terima kasih telah menonton!